Terima kasih telah menonton! Tidak ada. Lo ngedumel sendiri-sendiri mulu, gue juga pusing nih. Dua teman kita mana nih? Lo telepon kek? Video kill kek? Video kill. Video kill? Gak ada, mereka gak bisa dateng. Why? Why? Biasalah. Gimana biasalahnya? Biasalah. 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 Jadi berdua aja? Iya. Kenapa? Gak bisa gitu dong, Sar. Ya, coba ngemarahin temen-temen itu. Eh, ntar, ntar, ntar. Mantan gue. Mantan gue nelfonin mulu kenapa ya? Mantan gue yang mana? Mantan gue yang mana? Mantan gue yang mana? Mantan gue yang mana? Iya, yang mana? Halo. Halo. HP gue tuh harus diketokkan. Halo. Iya, kenapa? Kenapa sih nelfon mulu? Aku tuh udah move on loh. Jangan ganggu kehidupan aku lah. Oh. Oh iya, aku juga masih inget yang kayak gitu-gitu. Tolong. Ngureh. Ngureh. Iya, dateng aja. Pas banget. Aku berdua-dua sama Sarah. Nggak jelas. Iya. Temen kita duanya lagi... Biasalah. Iya. Yaudah kalau mau kesini, sini aja ya. Eh, tapi aku... Yaudah, sini aja deh. Ntar aku jelasin. Kamu udah move on belum sih? Ayo, sini aja dulu deh. Ntar kita ngobrol di sini aja ya. Iya. Udah ajak semua mantan lu kesini. Muat nggak kursinya? Segini? Kalau di Google, mantan gue dikit kok. Yaudah ya. Dah. Tapi beneran, Sarah. Kalau di Google, mantan gue dikit. Ya kan nggak di Google. Yang nggak di Google, muat. Nggak. Di bawah? Kira-kira. Muat? Dikit banget, Sarah. Gue pacaran tuh dikit banget loh. Yaudah. Bawa deh semua mantan lu kesini. Oke. Yaudah deh, sambil nungguin. Mantan-mantan lu itu kemari. Mau cheers lu? Cheers. Jauh-jauh banget, Sarah. Iya, Sarah. Aduh. Kalau di sepak bola tuh ini sayap kanan sama sayap kiri. Oh, gitu. Gue nggak ngerti tuh kalau sepak bola-sepak bolaan, Mbak. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Selain itu, apa lagi yang di sepak? Cheers. Hi, guys. Welcome back to PowerPod, girl. Seperti biasa ya, kayak makin kesini episode-nya semakin sepi. Nanti lama-lama Sarah juga nggak ada, gue sendirian. Makin lama lagi nggak ada bintang tamu, gue ngobrol sendiri. Emang keliatan yang paling butuh duit siapa? Jadi gue dateng terus. Lu ngobrol sendiri jatuhnya curhat, gue ngobrol. Gue nggak ada kehidupan yang harus gue curhat. Gue nggak ada cerita yang harus gue curhat. Ah, kebanyakan. Gue tuh bangun pagi setengah 6 tadi, Sarah. Terus? Mulai minum alkohol itu, mulai minum vibe itu dari jam 9 pagi. Karena kan kalau beraktifitas, gue selalu minum vibe dulu. Oh gitu, biar vibe lo bagus gitu ya? Biar vibe gue bagus, positif. Masih nggak asik temen-temen lo, mbak? Temen-temen lo, temen-temen gue. Temen-temen kita. Yaudah, gue panggil yang asik-asik aja deh. Iya, coba mana? Ini asik banget, makanya dulu sempet gue pacarin. Oh gitu. Coba kita tes. Masih asik atau nggak? Biasanya sih kalau udah putus sama gue jadi nggak asik gitu vibe-nya. Ya, kita tes ya. Kita panggil langsung Aldi Malini dan Kiki. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Halo. Kencing, Yacara. Seru banget, pengesan. Mame banget, Yacara. Kalian mau nggak gantiin kita jadi host? Iya. Kita tegas untuk kontrak aja ya. Oh, emang-emang ada rencana pengen masuk ke QE Entertainment juga ya? Kita emang anaknya vibe banget. Oh, vibe banget. Gue nggak bisa tidur kalau nggak minum vibe. Kalo gitu udah siap dituangin ya? Udah siap. Boleh. Udah lama nih nggak dituangin sama Erika. Aduh, emang terakhir kali kapan dituangin sama Erika? Aduh, lama udah lama. Tadi, tadi dia ambigu banget tau kalo peningnya. Apa tuh? Ini mantan-mantan gue harus dikelarin. Iya, iya, iya. Yang mana? Yang mana? Jadi cuma satu nih mantannya Mbak Air yang ini. Emang lo nggak mau dicap sebagai mantan gue? Hmm. Ya kan kita nggak pernah ngapa-ngapain. Ya udah lah. Ya udah, ngapa-ngapain dulu. Ngapa-ngapain dulu. Eh, oke balik lagi di PowerPoint. Aduh. Gimana Aldi kabarnya? Baik, baik. Gimana? Masih galau? Apa udah move on? Apa gimana nih? Move on sih? Belum. Nggak move on sih udah. Belum. Melupakan rasanya itu susah. Rasa apa? Rasa vibe-nya. Karena kata Aldi, Erika itu enak banget diajak ngobrol. Gue enak mendiskusi. Apalagi, apalagi dulu masakannya. Oh iya benar, benar. Iya masakannya tuh enak banget. Eh, gue walaupun penampilannya seperti ini. Terus juga. Boleh nggak jangan bolak-balik? Ya kan yang marahinnya. Iya, jadi kan aku bisa masakannya. Apalagi gini manis ya. Manis ya, iya. Gitu. Apaan? Dari keluar udah gitu. Ih, awkward deh. Lucu banget ya, mereka berdua ya. Iya, tapi Mbak Air emang selalu gini ya. Maksudnya sama mantannya tuh akrab terus gitu ya. Iya. Oh, kamu yang udah bisa menjelaskan gimana? Iya akrab lah. Kalo di akrabin sama Mbak Air gitu, lu ada perasaan pengen balikan nggak tuh, Di? Kalo akrab sama mantan itu terlalu klasik. Terlalu basic buat gue. Kalo mantan gue sama mantan gue yang lainnya gue akrabin. Oh, gini lah. Itu Erika banget. Satu tempat. Di tempat dia lagi? Di tempat gue? Makan, minum, berjejer semua nongkrong satu senso. Jatohnya kayak anak didik ya? Jatohnya gue nulas ya? Kayak murid ya. Let's private. Gue pernah lagi diajakin sama si Aldi, ayo bang kita ke tempat Erika. Gue bilang ada siapa aja? Ya ada Erika sama pacarnya terus gue, terus gue ngapain? Terus gue ngapain anjing? Ya lu ngomorin gue deh, pada gue udah jadi nyamuk kan? Ya terus gue nyamuk ijo. Lo udah jadi nyamuk, gue ngapain rakyatnya? Tapi lu ga dateng kan? Gak. Ya bagus. Tapi kan sempet dateng. Lo sama pacar juga kan? Iya. Pacar lo yang ngelaporin lo polisi itu kan? Iya. Hehehe. Maaf, maaf, maaf. Gue ga tau-tau. Tapi gue pengen nanya, Deddy. Gue penasaran, kan gue ga pernah ngobrol sama lo ya. Gue pengen nanya lo waktu putus sama Mba R, lo patah hatinya, galau nya tuh lama ga? Lumayan, lumayan lama lah. Berapa lama tuh kira-kira? Ya 2 bulan, 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan. Cepet ya. Itu cepet ya? Itu cepet. Simbulan sedil, lama. Oh itu lama bagi lo. Lama. Gue sih cepet ya. Bahaya nih yang kayak gini. Ya dasar. Hehehe. Player. Eh, udah. Dia mau lanjut lagi kan nih. Setelah player ini mau lanjut lagi kan. Tapi emang lo berdua tuh berapa lama sih ya? Waktu itu jadinya, lo inget ga? Mereka berapa lama berdua? Gak tau gue. Engga, gue juga lupa. Makanya kita pengen tanyain aja nih. Kenapa jadi lo berdua? Yang ini? Yang berdua? Woi. Waktu itu berapa? Ini kan bareng semua ya. Habis? Daripada awkward. Kita ajakin ngobrol aja kali. Eh, lagian ngapain sih duduk di sebelah sini kan bisa duduk di sebelah sana. Iya tau nih. Eh, gue lagi tau duduk di sebelah sini. Oke gue tukeran. Sip. Mana? Udah lama sih soalnya ga ada sebelah-sebelahan. Eh jangan deket-deket dong. Kenapa tuh? Ntar ada yang cemburu. Aduh. Aduh. Oh kalau lo ga ada yang cemburu di? Engga lah aman. Ah ketauan aja mau dibongkar. Engga usah. Wah gila eh. Tapi gue suka dong bongkar-bongkar. Karena kalau sama temen sama gue nih dia ga cemburuan. Dia kan jaim tuh sama gue. Sama temen-temen deketnya. Nah waktu pacaran kan lo mantannya nih. Dia cemburuan ga sih? Orangnya? Kalau lo jalan sama siapa gitu. Cemburuan ga ya? Cemburuan. Gue ga tau gue selalu dapet cowok yang tadinya ga cemburuan jadi cemburuan. Gitu dong. Iya ya. Kenapa sih kau cemburuan? Kamu waktu itu aku bikin konten sama Kiki. Kamu bilang Kiki ga seberapa pantas kakak untuk gue minum. Cukup temukan dirimu untuk selalu anal kan? Udah udah itu liat laguin. Salon Seven itu gila. Oke gimana gimana? Jawab dong. Apa aja tuh cemburu tergantung. Maksudnya sama siapa dulu. Jangan apa lempel dong. Tergantung siapa dulu. Bisa ga usah pegang? Gila ya. Udah lama ya ga pegang ya? Aduh. Lo ngeliat Erika sekarang ada perubahan ga? Dari dulu waktu dibanding dulu. Waktu pacaran sama lo. Perubahannya dari segiapenung. Geter banget kakinya. Coba jawab dong. Tadi pas akhirnya ga dijawab. Belum hilang. Belum hilang ya. Cuma gue nonton diurin. Engga. Kalau beda sih. Karena kan gue udah lama ga pernah ngobrol sama dia. Ga pernah nongkrong sama dia. Jadi belum bisa. Bohong banget. Iya kan waktu itu baru balik ke tempat gue lagi kan. Emang Adi masih suka kolong ga sih? Masih lah. Masih lah. Kalau jam 3 jam 4 sih. Masih lah. Udah mulai-mulai. Semua masih balik lagi. Nompon siapa ya. Oh iya. Ica. Kamu dimana? Bang tolong lah. Iya. Masih. Oh iya? Sampai sekarang? Masih. Terakhir ngobrol kapan? Valentine. Valentine. Iya gue mau capinnya. Happy Valentine. Terus dibalas. Balas. Balas. Wow. Kok bisa sih. Kalian begitu hebat loh. Iya. Maksudnya ga ada salahnya ga sih jadi temen. Oh. Temen ya. Ya. Tergantung. Tadi kita udah bahas tentang hubungan Sarah sama Kiki ya. Enggak ada. 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 Kita bahas kalian deh. Hei. Hei kamu. Sampai ini nonton pacaran Bang Giki ketemu-ketemu langsung. Si Fang lu sang. Eh mohon maaf. Lebih parah. Gue udah nikah. Enggak ada. Oke. Lu kena tembak kalau lagi gue. Enggak ada. Gua mamur kecil. Walaupun tipe gua. Ini gua suka nih. Tapi kan gua tau bakes ya. Iya. Ya. Gua tadi janya baer kan. Itu Sarah. Lah. Lu kayak baru pertama kali ketemu gue. Kita kan pernah ketemu. Enggak. Oh jangan gitu dong. Pindahnya. Cepet tanya. Jan thien. Emang kalian ketemunya dimana? yang kapan dulu di pondok indah futsal ya futsal pernah menemani waktu itu pacarnya futsal ya itu laki gue sekarang oh iya wih mas keren banget skill futsalnya keren banget jadi-jadi-jadi lo selama ini cuma jadi bayang-bayangan mereka berdua aja kayak cuman ngeliat mereka kasih bayangan gitu Hah serem banget bro nggak dia ngulang cerita jaman dulu jaman dulu apa sih coba spill dong guys udah jangan setengah-setengah gitu kalau goto ini abis spill kita spill yaudah isi lagi sekarang ini berani kalau mau di spill lu berani nggak berani oke gas tapi setau gue adegan pingsan lo ini bukan cuman di Dufan lo bilang aku tuh ada yang lain-lainnya semuanya penyakit Sar gue tuh nggak pernah cerita ini sama lo cuman kayak gue sebenarnya selama ini ada nama penyakitnya tuh enggak tau sih penyakit dia lo bilang enggak tau di oh ya tahu sih emosian emosian alasan apa alasan lo nggak sama Aldi lagi mbak ya kayak begini namanya emang enggak juga bingung aku juga bingung aku juga bingung aku juga bingung aku juga bingung kenapa aku jadi kayak begini ya sekarang kenal Hai sering di goce kali ya oke teman-teman balik lagi di kata-kata putus hari ini kita bersama Aldi dan Erika kita bakal nanya-nanya nih kenapa sih alasan mereka sampai putus berdua kita tentu pengen tahu ya nggak bisa gitu dong kalian ketemunya di mana tapi kan harus ada storynya kayak gimana-gimana gitu loh udah udah mau kawin kalau belum kalau belum kan wah ada rencana buat deketin tadinya ya iyalah Sarah ke lapangan bola bening begitu kan dikira biun rebus lapar kan mohon enggak punya cewek sekarang Ki apa ada balik naik gimana enggak punya cewek udah ini korek siapa sih Oh pengen bilang pengen bilang nggak punya tapi takut ada yang marah ada ada tapi kenapa nggak di-publish daripada kayak yang kemarin dilaporin polisi kalau itu gua nggak tahu ceritanya kenapa nggak papa kalau gua lebih baik kayak ya udahlah private aja hubungan gua tapi kalau tahu-tahu orang-orang segala macam terus putus ngapain tapi dia nggak apa-apa tuh nggak di-publish nggak di-post fotonya kayak gitu enggak apa-apa kok papa aku nggak pernah kamu hapus sih kan gue udah pernah bilang dulu sampai putus juga nggak pernah gua hapus lah woi nggak papa kenapa ya mau ngopi dulu nggak kedepan boleh aku sebenarnya waktu itu nggak mau hapus juga cuman kayak disuruh pertanyaannya sama yang mana terus 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 apa Oh iya gua mau ngasih tahu juga nih sama Sarah sama Erika ya gue sama Aldi baru aja rilis single gue baru aja rilis single tanggal 14 Maret kemarin 2021 apa judulnya apa judulnya Romansa Muda Romansa Muda apa tuh maksud dari Romansa Muda aku aku penasaran sih ceritain dong kenapa kalian tiba-tiba bikin lagu berdua judulnya Romansa Muda dimana bikinnya pasti ada Om Joss lah gua tahu juga oh iya lagi kok lu tahu sih tahu lah gua lama di kehidupan kalian men oh kehidupan gue apa kehidupan kalian kan cuman bikin lagu itu masih tepat nih ya oh iya oh jadi ada unsur Erika yang di lagu itu iya dong jelas enggak jadi bikin lagu itu tuh karena Bang Kiki jagi jatuh cinta Oh terus dia bilang sama nih gue juga masih belum bisa move on Oh rasanya gue masih berbunga-bunga nih Oh bikin lagu sama dia tercipta lagu Romansa Muda itu jadi lagunya tentang jatuh cinta jatuh cinta anak-anak Muda iya gitu tentang orang yang jatuh cinta walaupun sekelilingnya nggak nyetujuin tapi dia tetap percaya kalau gue tetap mau sama lu apapun yang terjadi gitu walaupun semua orang di sekelilingnya bilang udah lu ngapain sih sama dia ngapain sih beranggapin oh itulah botol oh gitu ya pedinya gitu ya minum ya karena ngejalanin hubungan ini tuh gua bukan lu Mbak Erika actingnya menyiksa dia loh totalitas loh gua suka lagu loh kayak gimana pokoknya terus ceritain lagi dong tentang yang lebih kelahan berdua gimana proses bikinnya gua lagi nongkrong sama dia betul bikinnya dari pas Aldiame masih Amerika kan masih sering main nah all main main mulai liat gak sih berdua kayak sesu malu-malu gitu berdua apaan sih enggak ya udah lanjut lanjut ayo ceritain lagi gimana 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 gue lagi nongkrong sama dia kebetulan kan gue yang paling sering nongkrong sama Aldi kan kenapa gak basihan sama Iqbal karena mereka berdua sibuk oh lu berdua ya gak sibuk iya keliatan kan yang paling banyak jobnya ya udah akhirnya gua sama dia bikin single waktu itu iseng-iseng aja gua lagi pegang gitar terus dia ya udah yuk ikutan dia bikin lagu juga ya terciptalah lagu romansi yang muda itu keisengan kita berdua karena memang lagi jatuh cinta waktu itu tapi inspirasi nya dari cerita Bang Kiki kan sebenernya iya iya Bang Kiki itu lagi jatuh cinta terus temen-temen di sekeliling bagi itu kayak ngomongin tentang hubungan kalian gitu kan iya terus gua cuma mikir jatuh sorry sorry jatuh cinta sama pasangan yang sekarang berarti berarti emang lagunya masih fresh banget dong iya lo bikin dan puji tohon waktu lo mau rilis sudah rilis sudah rilis sudah rilis coba dong nyanyiin dong sedikit lagunya boleh gak boleh dong masa gua harus dengerin di boleh dong gua pake gitar kali ya boleh boleh ada gitar eh tapi sebelum nyanyiin vibe itu bisa bikin suara kalian bisa oh let's go iya iya makai lah kita dulu ya oke langsung aja kita bawain lagu romansi yang muda untuk Mbak Rika dan Sarah apa refnya jangan dong dari awal dong hai cantik rasa hati ini padamu mengapa indah cantik tatap matamu oh selalu ku terbayang manis wajamu terbayang bayang terbayang bayang ku ingin selalu ada dekatmu oh mungkin cinta kita tak ada yang percaya mereka tak tahu kita bahagia bahagia bersama oh kau tahu aku besarnya arti cinta ku pastikan kau akan bahagia selamanya ku percaya cinta yang ku punya bukan hanya untuk sementara saja tak perlu kau ragu yakinkan cintamu tinggalkan semua yang telah berlalu hanya kau dan aku keren banget keren banget sih kenapa nutup muka ini gue tahu Erika mana yang bener mana yang enggak tapi lagunya dibikin dari jaman waktu itu lo masih sama Erika ya masih temenan atau apalah lama juga ya untuk akhirnya rilis gitu tahun lalu ya bulan sekitar pas udah pandemi tapi sih oh September September tapi ini jujur lagunya enak banget iya 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 lagu jatuh cinta jatuh cinta terus kayak kenapa sih orang-orang gak ngerti kalau orang lagu jatuh cinta tuh kayak gimana kayak kenapa disini sedih mulu ibu ya kalau beritahu itu yang mau minum nangis aku tuh ngomong soalnya kamu tuh gak tahu tau gak cerita aku kemarin-kemarin tuh kayak apa kayak semua orang tuh pandang lagunya pas nih belahan jiwani dekatlah kepadaku ku ingin kau tahu ku mengaku bagus nih engkau dan aku bagaikan doa yang mengikat wuuu dalam setiap langkahku dalam setiap langkahku namamu ku sebu jadi rasanya penting untuk dicatuh ini ku jatuh ku jatuh kembali padamu tadi lu berhenti disitu kenapa di karena enak itu gaya aku oh iya jandian tuh ada apa kamu sama sih gayanya sama mba R gini juga kenapa mba R ada kenangan apa sama lagu ini kenapa pas dari sekian banyaknya lagu nih puluhan jutaan lagu kenapa lu milih lagu ini pasti ada alasannya dong iya cuman liriknya bagus terima kasih ke entertainment buat tali kasih ini menjadi rumit aduh dari tadi pertanyaannya gak dijawab dengan gamblang loh sama iya kenapa suka lagunya karena liriknya bagus salah satu lagu yang gue suka sih maksudnya jadi gini gak usah pake gimmick nangis lagi jadi gini Aldi itu ngefans banget dulu sama Glenn Fredly dan kita tuh selalu dateng ke konser konsernya Glenn dimanapun itu mau jauh kita selalu dateng dan dia ngefans banget dia gak pernah ngefans sama orang dan dia ngefans sama Glenn and then ya terjadilah almarhum kan sedih banget lah boleh kenapa harus ada gitu ya iya karena gue ngefans sama kakak Glenn jadi gue jujur lagu-lagu dia tuh banyak yang tau paling kita kan sekali ini saja gitu kan tapi lagunya yang terakhir ini menurut gue liriknya tuh apa ya maksudnya ada orang bisa bikin lagu dengan lirik dan nada yang saya makinnya gitu iya banyak banget lagu-lagunya almarhum yang orang-orang mungkin gak kurang terlalu sering didengar padahal enak-enak banget gitu loh kayak lagu yang tadi kan menceritakan seseorang yang jatuh cinta ya tapi seseorang yang gak bisa ngelupain tetep baliknya ke situ lagi sebenernya gue masih punya banyak pertanyaan nih buat kalian boleh-boleh soal CJR oke kemarin kan sempet bikin podcast tuh panjang kan kalian berempat terus gimana tuh kesannya abis bikin podcast kayak gitu terus ada gak sih rencana kalian mau comeback kalau kesannya sih pasti seneng lah maksudnya kan akhirnya bisa ketemu lagi karena jujur aja kita udah berapa kali pengen ketemu apa waktunya gak pernah ada yang pas gitu pas banget kebetulan kemarin tuh bisa semua gitu jadi akhirnya ya daripada kita cuma ngobrol-ngobrol doang sekalian kita bikin sesuatu untuk nyenangin fans kita aja gitu karena kan banyak banget tuh fans-fans kita yang kayak ayolah ngumpul-ngumpul segala macem akhirnya kita bikin jadi gak ada rencana comeback nih? pengennya sih gak tau sih jadi kemarin itu obrolan kalian berempat itu emang kayak temukangen ya jatuhnya temukangen betul nyenangin para fans jadi kalo ada rumor kalian bakal balik itu belum tau ya belum tau belum tau mudah-mudahan ya soalnya kan kayak fans kalian tuh membledak sampe kalo bisa dibilang untuk umur kalian pada saat itu sampe ke luar negeri fansnya juga membledak sampe bukan cuma di Indonesia aja itu luar biasa banget ya kan jangan diliatin gitu dong kan lagi ngomong ya harus diliatin kan tapi tapi oh lupa ditanya responnya positif juga kayak kita rilis tanggal 14 atau tanggal 13 sampe hari ini udah 6 juta orang yang nonton iya iya aku liat gila gue seneng banget sih sama responnya thank you buat semuanya keren berarti banyak banget emang orang-orang di luar sana fans-fans kalian terutama yang emang berharap banget kalian bisa terus-terusan seperti itu ya kan dari Iqbal Bastian sendiri gimana mereka emang pengen kayak punya gimana ya maksudnya kayak pengen bersatu lagi entah bikin karya baru lagi atau gimana belum ya belum kepikiran kayaknya kayaknya kalau untuk itu susah juga kayaknya belum sih karena emang kita juga belum ada obrolan yang kayak kesitu gitu jadi kayak yaudah kita masih ketemu sebagai teman terus kita sharing gitu atas kerjaan kita masing-masing gitu kayak reunion ya iya 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 tapi berarti masih akrab ketemuan sampe sekarang ya ya untuk konten aja sih sebenernya jalan banget lagi ya biar keliatan akrab aja ya apalagi gua sama Aldi mau rilis single waktu itu jadi kita butuh bantuan mereka intinya itu oke 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 tapi kemarin dari empat-empatnya dari Aldi dari Ki Ki dari Bastian dari Iqbal di antara berempat ini yang paling susah diajak kumpul siapa nah siapa tuh kalau susah sebenernya semuanya mau sebenernya bukan yang kayak susah Aduh gue gak bisa enggak, tapi karena jadwalnya kan.. Bentrok? Bentrok, karena kebetulan Iqbal kan sekarang lagi sering di bengkel nih. Oh.. Fock, felek, felek, felek. Kontennya kan masang felek gitu kan. Oke. Jadi kayak susah aja ketemu lagi. Tapi akhirnya ketemu, yaudah. Oke. Terus-terus, coba baca promos dan jawab sendiri boleh gak? Alin gigi selama kalian berkarir kan pasti selalu ada komper kalian nih berempat nih, ya kan? Pasti dong, ya kan? Nah kalian sendiri nih. Kan ini buat lu juga, kenapa ya ayo ke mereka? Kalian sendiri biasanya nanggepin hal kayak gini tuh seperti apa? Ya kalau aku sih.. Ini siapa? Ini siapa nih? Bastiano. Kalau Bastiano gak gitu lah. Kalau aku sih.. Kan pilek terus kan sinus. Kalau Iqbal, ya kalau gue sih sebenernya. Kalau gue sih lebih suka pake archiles ya. Ban, 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 ban. Iqbal udah sukses, kita jadi tukang bengkel. Ya tapi serius itu pertanyaannya serius, kalau ada yang komper-komper kalian gimana kalian nanggepinnya? Biasa aja sih. Ya kalau memang misalkan, Ki.. Misalkan ada yang ngomong sama gue nih, Ki Iqbal lebih sukses daripada lu. Ila ya memang. Itu semua gimana? Mau diapain lagi? Cuman kan maksud gue rejeki udah ada yang ngatuh. Betul. At least gue berusaha terus untuk apa yang gue lakuin. Kayak bermusik, gue berkarya, gue berkarir, gue main film, gue bikin lagu. Ya itu gue yakin waktu gue bakal tiba. Bener, bener. Intinya tuh kita deket tuh bukan sekedar temen lagi. Jadi udah kayak keluarga. Jadi ketika ada siapa yang sukses, kita pasti seneng gitu. Bukan iri-irian ya? Kayak wah gila lu keren gitu. Salut. Bahkan waktu film di line premiere tuh. Gue kayak wah cing keren ya temen gue gitu. Gak ada yang kayak kok dia begini. Gak ada lah. Tapi kalian ngerasa gak? Image kalian yang kayak dari artis cilik. Dari penyanyi cilik. Iya penyanyi cilik. Terus sekarang kan udah bertumbuh dewasa. Dewasa. Kes. Dewasa. Ada gak rasa kesel kayaknya gue udah gak kecil lagi. Gila gue masih bisa ngelakuin apapun yang gue mau. Kadang ada banyak hal yang seperti itu. Iya kadang kayak. Kayak gini kan sekarang udah ngerokok. Udah mau bebas sama. Maksudnya mau main sama siapa. Mau pacaran, mau segala macem. Aldi juga. Nah mungkin masyarakat masih ngeliat kalian tuh. Image nya kan penyanyi cilik. Gimana cara kalian ngelapasin image penyanyi cilik itu. Kalo gue sih gak usah dilepas sih. Ya udah aja gitu. Yang penting mereka tau juga ya. Gue kan bertumbuh juga ya. Iya bener. Gede juga, dewasa juga. Ya gue ngelakuin apapun yang sesuai umur gue aja. Terus. Kalo masalah ngerokok dan minum segala macem. Ya umur gue udah. Udah. Udah legal untuk itu. Ya udah. Terus image nya bakal kalian berubah atau enggak? Gue sih gak usah ya. Enggak. Tetep aja ya udahlah ya. Kiki Koboy Junior. Aldi Koboy Junior gitu ya. Tapi lu kangen sama Mbak Er gitu. Karena lu ngerasa. Waktu lu sama Erika tuh. Lu jadi orang yang. Gak tau ya. Mungkin karena lu ngomong juga kali ya. Lu jadi orang yang. Teratur. Ngerti gak lu teratur? Terawat ya. Terawat. Sekarang gak? Sekarang gak? Gue bisa jujur bilang sekarang. Gue tuh keliatan kalo lagi jomblo apa enggak tuh keliatan. Pasti ancur banget deh. Jadi lu butuh dirawat sebenernya. Iya. Babysitter coba cari. Kok gak ngomong sih ini? Kok gak ngomong sih ini? Butuh dirawat. Emang belum ada yang baru? Kenapa? Ya belum aja. Oh enggak dong. Kenapa? Yaudah susah aja belum menemukan yang lebih baik daripada Erika. Belum menemukan yang lebih enak. Maksudnya enak diajak. Aduh. Enggak. 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 Enak diajak ngobrol. Enak diajak. Ya kredit sama segala macem. Oke. Berani kita ngobrolin deep talk. Let's go deep sayang. Oke berarti kita cheers dulu. Cheers. Cheers. Guys tapi gue mau kasih tau buat kalian nih. Yang mungkin belum tau. Ini adalah vibe. Yang emang enak banget nih. Ape satu botol abis. Tapi ini berprestasi juga. Nah berprestasi nya tuh seperti apa? Vibe Exotic Leci ini. Dapat penghargaan dari Ultimate Spirit Challenge 2020. Dengan skor 86. Yeay. Terus kid. Nah pokoknya buat kalian yang sudah berumur 21 tahun ke atas. Dan pengen nyobain vibe Lickers and Spirit. Sekarang vibe udah dari 19 kota di Indonesia. Yeay. Nah. Sar gimana aja sih kota-kotanya nih? Kotanya itu ada Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Bandung. Tegal, Klaten, Purwokerto, Semarang. Solo, Salatiga, Jogja. Surabaya dan Pasar, Jimbaran, Lombok. Balikpapan, Samarinda, Medan dan kota terbarunya adalah Lampung. Lampung. Wah. Keren. Lampung banyak ya. Aku tau kan aku vibe banget. Oke. Di rumah aku tuh semua kamar mamaku udah aku buang-buangin bareng-bareng. Itu untuk vibe semua. Isinya vibe semua ya. Sorry mah aku lebih same vibe. Nah buat kalian yang pengen pesan itu gampang banget caranya. Tinggal pesan aja di vibe24jam lewat www.vive24jam.idai. Dan jangan lupa follow juga instagramnya vibe.indonesia. Yeay. Yeay. Udah siap? Masih usaha terus ya kalian. Emang gak sesepi itu? Gak sesepi itu? Sekosong itu. Itu. Rambut kamu berapa kan? Iya. Jadi di. Aldi lagi. Jadi di. Menurut kamu. Dia gimana? Dia. Dia ini siapa? Oh kedip-kedipnya banyak banget kayaknya. Dia. Dia nya. Dia nya. Erika. Iya sekarang? Iya. Kan gak kenal. Belum dikenalin ya? Ya gak perlu juga gak apa-apa. Nanti aku kenalin ya. Aduh. Kalau dia nya kamu? Dia nya aku yang gimana nih? Oh belum ada juga sampe sekarang. Enggak lebih ternyata kayak. Masih aku. Ya kan gitu kan. Aduh. Enter lagi di oper nih. Bola-bola. Tapi misalnya. Ditantang. Bikin lagu. Sekarang bisa? Coba. Siapa tau. Siapa tau bisa. Coba ya. Karena saya bukan Aldi Widianto. Tapi saya coba. Itu aja kan. Lagi langsung. Setahun telah berlalu. Kuh hidup tanpa dirimu. Banyak kisah yang tak dapat ku lupa. Selalu ada di hatimu. Mungkin karena baik hatimu yang selalu kau berikan padaku. Mengapa semua harus berakhir secepat ini. Karena ku masih menyayangimu. Ku tak bisa melupakan dirimu. Ku sayang padamu. Ku masih menginginkan dirimu. Untuk kembali padaku. Cepatlah kau kembali ke pelukanku. Karena diriku masih menanti kasihimu. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Gila. Akhirnya semua pertanyaan gua dari awang. Ngejawab dalam satu lagu. Ngejawab semuanya. Ngejawab semuanya. Gua nggak tahu. Gua kayak nyanyi aja gitu. Aduh, Anzir. Itu berkata apa? Perks of being. Pacaran almusisi pasti begitu. Anzir cepat banget lagi. Dia tumbar lo bisa bikin lagu secepat itu. Iya. Biasanya nggak gitu. Lagi nge-feel ya? Jadi kalau nge-feel lagi dapet banget di perasaannya. Tapi emang benar ya? Kalau misalnya penyanyi itu harus dirasain dulu. Baru keluar semuanya kayak all out gitu. Betul. Jadi lebih gampang ya bikin lagunya. Berarti lagi ngerasain. Aduh, ya gua sih. Gua jujur ya. Gua bersyukirnya gua sebagai emosi itu galau itu menjadi karya. Iya, bagus-bagus. Gua sedih tapi ujung-ujungnya gua akan buat suatu karya gitu. Enggak yang kayak cuman nangis-nangis gak jelas dulu. Jadi gua gak tau lagi. Makasih ya. Gua udah jujur ya. Gua seru ulang lagi yang tadi. Gua udah nangis. Enggak kali inget. Udah bangga. Makasih ya jawabannya di. Iya. Udah menjawab semuanya dari alam. Itu pure dari hati lu sih barusan. Iya. Emang kayak gua pengen banget lu bikin lagu tentang. Ya lu gak pernah ngobrol sama orang ini. Oke. Lu cuman pernah ngeliat dia. Ngeliat sosok dia. Tapi lu. Cowok pasti sering gitu kan. Ngeliat orang kayak. Asyik gua. Seneng ngeliat dia gitu. Pasti kan. Gua kasih lagu aja ini ciptain gua. Siap. Kalo dia jago. Lagu ini. Tercipta untukmu. Dari hati. Yang kau buat begitu. Lagu ini. Ungkapan rasaku. Karena dirimu. Untuk damai ku. Wow. Mereka kok bisa kayak gitu ya. Gua nyasel. Sebelum gua nikah. Gua gak pacaran musisi gitu ya. Biar masuk. Ya kan musisi gak cuman gue dong. Oh iya iya. Kan bisa. Bim-bim. Bisa kakak Sleng. Bisa Iwontal. Bisa Iwontal. Bisa Ipang. Kata Kiki. Nyawa diambang. Nyawanya diambang. Aduh Tuhan. Iya loh. Enak lo nyanyiin. Dipikirin lagu. Gua sama sekali belum pernah ya. Belum lagi. Gua pernah sih. Sama Aldi kan. Penyanyi. Rapper juga. Gua bisa buat lagu buat Sarah saat ini juga. Iya. Ada sejarah dirimu kini tak berdua. Ku ingin jadi. Hehe. Jadi apa ya? Jadi lo. Hahaha. Hehehe. Hehehe. Teman terbaik di hidupmu. Pendaku siap. Untuk terima. Segala kalau kesamu. Dan ku harapkan. Kau pun begitu. Hehehe. 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 Bener loh. Teman, teman. Bener, bener, bener. Teman, yuk. Teman. Episode ini. Gua punya games. Tapi, gamesnya kan biasanya kita rame-rame nih. Kalau ada kianu Karin. Kali ini gamesnya cuma buat lu sama Aldi. Kalian harus tetap-tetapan. Terus nanti gua kasih pertanyaan. Kalian harus jawab berdua dengan spontan. Oke. Oke. Siap. Gampang kan? Siap. Kayaknya Sarah kalau mereka berdua di posisi kayak gini gak enak deh. Gua pindah aja ke tempat Erika. Erika di sini. Eh boleh, boleh, boleh. Pokoknya sepanjang games ini berlangsung. Kalian harus tetap-tatapan. Gua ngasih pertanyaan. Kalian jawab spontan tapi ganti-gantian. Oke. Dari lu dulu aja deh. Eh dari Erika dulu aja deh. Cheers dulu ya. Cheers dulu. Tapi dari Erika dulu yang jawab ya. Oke boleh ya. Tatap-tatapan. Tatapan dulu dong. Nyaman kan nih. Tatapan dulu. Aman lah. Aman lah. Aman lah. Aman lah. Aman lah. Aman lah. Oke pertanyaan pertama. Mbak Erika duluan yang jawab spontan ya. Sebutkan satu kebiasaan lo waktu pacaran sama Aldi. Yang lo gak lupa. Makan pete. Lanjut Aldi. Makan jenggol. Terus Naya Rika apa lagi? Ini spontan loh. Minum. Dia ketawa dia minum. Minum. Gak bisa. Abis guys. Lanjut ya. Kiki kasihan. Kayak hitam putih ya. Anu 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 anu. Harus cepet dong. Harus tetap-tetap. Lanjut lanjut. Tadi kan. Gue berarti ya. Nonton live musik. Karaoke. Ngidip duduk mamam ya. Ngamer. Ke Bandung. Nongkrong sama orang Ambon. Nongkrong di rooftop. Ke tempat rekreasi. Ke duvan. Ketemu keluarga gue. Ketemu keluarga lo. Belum mbak. Udah. Keluarga dia sama keluarga gue udah ketemu. Oh iya. Gak perlu ngegas gitu. Barengan ya Adi. Dari Aldi. Oke. Sebutkan satu kata. Kenapa. Sebutkan dengan satu kata ya. Kenapa. Apa alasan lo. Suka sama Erika. Pada waktu itu. One word. Pengertian. Apa? Pengertian. Pengertian. Lanjut mbak R. Asik. Baik. Eh. Minum. 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 Gak ada lah kayak gitu. Minum. 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 Minum vibe sih. It's my habit. It's your habit. Eh mohon maaf pak. Kontraknya sampai jam 11 pak. Mohon maaf. Mohon maaf pak. Mohon maaf pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Tolong mengerti anda. Tolong pake kiri. Tolong pake kiri. Tolong. Asik. 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 Wih. Gila. Eh tapi ini harus kita bikin. Anak-anak kebudaya bernempat sih. Disini. Aduh. Ya kan 4 lawan 4 tuh kan. Oh iya kan. Seru. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Lu yang ngobongnya. Sebutkan satu kata. Satu alasan. Kenapa lo suka Erika. Bukan tadi udah. Tau lo yang mabok itu apa lo. Minum minum. Minum. Ini tuh udah. Itu bukan udah ya. Lah iya itu masih itu. Oh masih itu. Kok udah kan lo gabisa jawab tadi. Banget kan dia banget. Banget tuh. Banget tuh bukan. Oh iya bener-bener. Bener-bener sih. Ehm. Baik. Standar. Terus standar banget. Iya kan. Dia kan jawab daripada minum. Romantis. Ya iyalah orang kamu. Ya iyalah orang kamu. Kamu nembak aku pake. Iya iya. Iya iya. Ayo apa di. Penyayang. Iya lanjut. Oke lanjut. Ke pertanyaan yang ketiga ya. Sebutkan dengan satu kata. Sifat yang kalian gak suka antar satu sama lain. Kemudian. Cemburuan. Minum. 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 Berarti. Misalnya Erika jawab kemudian nih. Eh. Gue juga gak boleh jawab kemudian dong. Iya gak boleh. Gak boleh. Jadi inget ya kalo ada gitar-gitar gini. Kita makan seafood di ini. Di Fat Mulati. Fat Mulati. Kenapa? Hahaha. Mas Anu. Bentar nih Mas Anu. Bili-bili box. Ancing. Dia udah salah. Bener dong. Kan minum tadi. Lu ketawa. Lu ketawa. Tapi lanjut. Jawab tetep. Cemburuan. Taket-taket. Ini jawab aja di. Jangan takut-taket gitu di. Galak. Galak tuh katanya mbak. Lu galak lanjut. Lu apa yang gak suka di. Positif. Positif. Ya elah gue sebutin nih mbak. Positif. Positif. Gak emang loh dia nyebutinnya. Kenapa positif ya. Perlu gue nyebutin. Perlu gue nyebutin. Kenapa jadi positif. Paling marah kalo gak bangun pagi. Oh. Morning person. Gue gak morning person. Gue gak suka dia kalo gak bangun pagi. Sedikit cuy. Bukan sedikit sih. Semua mantan gue selalu komentar. Kalo gue tuh cuek banget orangnya. Bales chat. Jarang. Singkat. Iya. Jadi kelihatannya gak sayang. Padahal gue sayang. Emang dia begitu. Mulai nyambung ya. Udah mulai nyambung ya. Lanjut. Pertanyaan keempat. Yang pengen. Kalian sampein. Dengan satu kata. Ke each other. Ke satu sama lain. Dimulai dari Mbak Erika. Please be happy. Itu gak satu kata sih. Cuman gak apa-apa lanjut. Di. Apa yang lo sampein. Enggak kan kata-kata. Kata-kata. Dapet yang terbaik. Dapet yang baru. Dapet yang baru. Dapet. Semoga dapet yang. Dapet. Yop. Susah. Gue lanjut. Aduh Anji. Ya Allah. Bisa kok. Ini mati ya. Gak bisa. Satu kalimat. Bareng-bareng aja. Oke. Makasih Aldi dan Mbak Erika. Jawabannya. Thank you. Makan nasi. Kalian boleh kok. Tuker lagi biar gak ada huru-hara. Gak ada keributan. Oh iya iya. Tuker lagi aja. Biar pulang dengan tentram dan aman. Enggak. Enggak gitu. Enggak. Tadi kan Bang Gigi disini. Kamu gak tau. Pernah di sepak gak? Sepak bola. Ihhh. Tolong. Udah yuk. Yuk. Sadar yuk. Udah yuk. Kemesraan kalian. Sampai disini saja. Ya. Oh sorry. Sorry. Jangan dibawa pulang ya. Sorry. Oke. Ya udah deh makanya kalau gitu. Thank you guys for watching. Thank you vibe juga. Thank you semuanya. Makasih. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Thank you vibe. Thank you. Bye bye. Bye bye.